Oh ya balik lagi ya kita teruskan Hai aku minimasi dulu nah kan kemarin kita sampai sini ya baru membuat menunya sekarang kita akan membuat bawahnya nih yoi Oke eh kita buat strukturnya mau buka terus buka ini ya di aplikasi Vio yang indeks.php yang ini terus ini ya karena dikasih komen menu di bawahnya kita kasih komen konten 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 dia bila kontrol slash nah disini kita tulis ini ini membuat bikin kelas di apa di sublim gampang misalkan mau bikin kelas call tinggal ketep tuh jadi call sorry container nah coba kita lihat tampilannya dibagi berapa sih eh dibagi ini 8 ini 4 oke di sini div bikin kelas namanya divkader of div titik call md8 md strip 8 divkader of div t4 md4 terus di sini gambar ya Nah ada gambar di sini kan dibagi dua lagi berarti di dalam ini ini div-colmd8 tambahin div-pro disini div-colmd6 ok seperti ini structure nya terus sebelah kirikan gambar berarti disini gambar img tab sourcenya download dulu gambarnya ntar tenang aja gue kasih gambarnya save image gua simpan di sini di assets bikin folder lagi img nah disini save oke nah berarti gimana kemarin sourcenya kan php sama kemarin yah eho base url disini asset slash img slash a1.jpg di save ya ctrl s di refresh weh disitu kasih kelas img nya ini kasih kelas kelas sama dengan img dash res eh sorry thumbnail ctrl s di refresh disini dadah asik jadi nah kalau sudah ini kelas-kelasnya cari di w3schools.com ya ini kelas-kelasnya ini kan ada image thumbnail kolmd itu disitu ntar dijelasin ya kalau saya saya jelasin lagi ntar kelamaan videonya durasinya panjang terus disini ada hyperlab terus di kolmd1 lagi ini enter ya ah 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 lipsam.com nih di coppy di coppy 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 nih klik kanan copy dalam tagpainya itu paste save refresh bisa lah shift kebanyakan text kurangin sedikit save ctrl s tap refresh nah segini begitu terus ini ada icon ini ya itu namanya font awasem download dulu ya banyak banget yang di download di rumah ada internet kan kalau enggak download itu di warnet plug in-plug in ya font awasem di klik ada yang baru lagi download no just download font awasem save file nah copy masuk ke file kalian atdocs blog profile ke assets paste di sini setelah itu extract here delete ya terus di load tau kan jarang downloadnya buka indexnya disini link tap nah ini harifnya kayak tadi ya php ehole base url assets slash tab ini kan di copy aja klik kanan rename atau object f2 copy setelah itu disininya paste ya paste terus tadi namanya apa tuh search oh CSS CSS ini ya eh sorry salah rename klik kanan copy paste disini file save look 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 ada error apa tidak refresh tidak ada error berarti load CSS nya sudah berhasil nah gimana cara load ini seperti ini kamu buka fungal wasm nya klik di icon disini banyak banget icon nya klik aja ketik user enter toh main yang mana bebas misalkan yang ini nolik copy aja nih tuh di kanan copy masuk sublime lagi tadi ke bawahnya ya disini 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 paste A dulu ya paste ctrl s save mulai terasa refresh refresh oh mana coba kita lihat error nya disini bro ini kurang titik css sorry 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 refresh tuh kan ada tinggal kasih nama user nya misalkan save ctrl s tab toh ya dikasih A juga deh biar dia nge-link ke sana ini di cut taruh di belakang file save oke ya sudah jadi harus berapa lama udah ya nah terus di sebelah kanannya nih ada most popular ini ya di mana disini di kolam D4 terus H2 most popular save ada disini ini ada garis ya HR HR nah ini gampang banget disitu ada ini sama ya hyperlink dan ini ini ada A dalamnya ada H2 judul berita terus disini kasih divider ya div titik mp tab ini masukin cut taruh disini mp itu masuk popular ya terus p tab copy aja ini file save refresh next tuh ya mas populernya tinggal di looping aja tuh jadi misalkan ini saya looping jadi dua kali save next yang yang ini juga yang ini berarti disini copy eh bukan yang ini copy disini pas pas disitu eh salah oh iya sudah ya oke selanjutnya kita akan hubungkan ini kan masih ini ya masih HTML ya maksudnya ini kan belum dari database ini text dan gambarnya selanjutnya kita akan hubungkan dengan database oke terima kasih terus stay di video gue makasih Terima kasih.